Halo smart user, jika kalian masih menemukan kendala untuk melakukan root pada HP Android yang kalian punya baik itu karena tidak memiliki PC ataupun semacamnya di dalam video ini saya akan membagikan cara bagaimana melakukan root pada HP Android dan disini saya juga akan membagikan cara bagaimana memasangkan TWRP pada HP Androidnya tanpa menggunakan PC langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya ada pun persyaratan yang kalian butuhkan disini yang pertama adalah HP yang ingin kalian root tadi harus sudah dalam keadaan unlock bootloader kemudian untuk bahan-bahan yang kalian butuhkan yang pertama kalian membutuhkan kabel charger kemudian kalian butuh port USB OTG selanjutnya yang terakhir kalian membutuhkan HP Android yang sudah memiliki akses root kalian bisa pinjam ke teman kalian yang HPnya sudah dalam keadaan root oke nah langsung saja kita masuk ke dalam tahapan proses pemasangan TWRP tanpa PC terlebih dahulu pertama-tama kalian install dulu sebuah modul magis yaitu modul magis ADB and Facebook for Android NDK di Android yang sudah di root dimana modul ini nantinya berfungsi agar kita bisa menjalankan perintah CMD yang ada pada PC ataupun laptop di HP Android yang kita gunakan dengan menggunakan terminal emulator kalian tinggal download saja modul magis ADB and Facebook tersebut di dalam aplikasi magisnya ataupun kalian bisa pasang secara manual ADB and Facebook ini dengan mendownload modul ADB and Facebook yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi kemudian setelah modul ADB and Facebook ini terpasang pada HPnya silahkan kalian nyalakan ulang HPnya untuk mengaktifkan modul ADB and Facebook ini nah setelah HPnya menyala kembali pada HP yang sudah di root ini kalian download file twrp.img untuk HP yang ingin kalian pasangkan TWRPnya dengan cara silahkan kalian klik link TWRP yang sudah ada di deskripsi kemudian kalian pilih merek HP yang ingin kalian pasang TWRPnya selanjutnya kalian pilih tipe HP yang digunakan kemudian kalian pilih link primary america selanjutnya kalian pilih file TWRP yang ingin kalian pasangkan di HPnya dan perlu saya ingatkan di sini untuk link TWRP yang terbaru biasanya ada di posisi teratas silahkan kalian download saja TWRP versi yang terbaru oke? lalu kalian pilih link download TWRP yang berakhiran IMG selanjutnya jika file TWRPnya sudah terdownload kalian buka file manager kemudian kalian pindahkan file TWRP tersebut ke memori terluar di penyimpanan internal HPnya kemudian kalian ubah nama file TWRP ini menjadi TWRP.img saja agar memudahkan kita nanti saat melakukan flash TWRP via terminal emulatornya selanjutnya kalian download terminal emulator lalu kalian buka aplikasinya kemudian untuk HP yang ingin kita pasangkan TWRPnya pertama-tama kita masuk dulu ke mode fastboot dengan cara menekan kombinasi tombol power dan tombol volume sesuai dengan cara masuk ke mode fastboot dari HP yang digunakan kemudian setelah HPnya sudah dalam mode fastboot kalian hubungkan kabel charger yang sudah disiapkan tadi dengan output dari kabelnya pada HP yang ingin kita pasang TWRP dan untuk input ataupun yang kita pasangkan USB OTG kita pasangkan di HP yang sudah di root kemudian kita buka aplikasi terminal emulator lalu kita ketikkan su kemudian enter selanjutnya kita ketikkan fastboot spasi dvcs lalu enter maka secara otomatis HP yang sudah di mode fastboot tadi akan terbaca pada HP yang sudah di root melalui terminal emulator ini dengan menampilkan nomor seri dari HPnya kemudian kalian ketikkan lagi fastboot spasi flash spasi recovery spasi storage kemudian garis miring emulated garis miring 0 garis miring nama dari TWRPnya yaitu twrp.img setelah itu kita enter maka TWRP yang tersimpan pada HP yang sudah di root ini akan terpasang pada HP yang ada di mode fastbootnya dengan keterangan OK seperti yang kalian lihat di dalam video selanjutnya silakan kalian cabut saja kabel USB pada kedua HPnya lalu untuk HP yang masih di dalam mode fastboot ini silakan kalian tekan tombol power yang dikombinasikan dengan tombol volume bisa dengan tombol volume bawah ataupun tombol volume atas sesuai dengan HP yang kalian gunakan agar bisa masuk ke mode recovery dari HPnya kemudian jika sudah di dalam mode recoverynya maka kalian akan menemukan recovery TWRP sudah terpasang pada HP kalian dan untuk melakukan root pada HPnya silakan kalian pilih install kemudian kalian cari dan pilih file magis yang sebelumnya sudah kalian download dan tersimpan di HPnya ini selanjutnya kalian swipe saja untuk menginstall magisnya kemudian jika sudah terinstall kalian pilih reboot system untuk melakukan booting pada HPnya setelah HPnya menyala kembali silakan kalian tunggu aplikasi magis managernya muncul pada beranda dari aplikasi pada HP kalian namun jika aplikasi magis managernya masih tidak mau muncul di beranda kalian pasangkan saja aplikasi magis managernya secara manual melalui aplikasi file manager dengan memilih file aplikasi magisnya apabila magis managernya sudah terpasang silakan kalian buka saja dan kalian akan mendapati bahwa HP Android kalian sudah dalam keadaan root untuk membuktikannya kalian bisa cek dengan menggunakan aplikasi root checker nah sekian dulu dari saya tentang cara bagaimana melakukan root pada HP Android dan menginstall TWRP tanpa menggunakan PC semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam smart user